Bukan karena gue kasih label, oke gue traveler nih, emang kegiatan kerjaan, dan ketemu-ketemu keluarga, dan ya gitu lah. Jadi dia itu karena silaturahmi. Halo Paranois! Paranois! Selamat datang di podcast Bapak-Bapak banget season yang kedua. Hai semuanya. Kalau biasanya gue tapping-nya itu rekamannya barengan sama Melky, Melky Baja ya, sekarang gue rekamannya barengan sama Dennis Bemo. Maklum ya, info, jadi agak-agak gimana gitu, kendaraannya. Melky-nya lagi gak bisa ikut kali ini, jadi barengan sama Dennis. Karena Dennis kan udah pernah ngobrol bareng sama kita ya, Nis ya? Iya, lalu baru ngobrol sekali ya. Tapi lu seru banget. Oh ya ampun, terima kasih. Makanya begitu nyari, siapa ya? Dia, ah jangan Dennis deh. Hil, tapi yang bisa Dennis doang. Yaudah Dennis. Kagel. Tapi sumpah loh, Hil. Ini beneran kita langsung dikasih tempat kayak gini loh. Itu dia, makanya. Kalau biasanya kan kita tapping-nya di studio kan Paranois kan. Kali ini kita tapping-nya beda ya. Kita ngomongin podcast Bapak-Bapak banget. Itu adalah seru senangnya kehidupan jadi Bapak-Bapak. Terus segala tingkah laku kita selama menjadi Bapak-Bapak tuh seperti apa. Itulah yang kita lakukan. Nah kali ini, tapping-nya itu kita gak di studio. Tapi kita tapping-nya di kereta yang lagi digandrungi sama masyarakat. Lihatlah ini, masih baru banget. Mangi. Nah orang kalau kayak gitu, biasanya perempuan yang begini. Habis alaman sama perempuan. Ini lo kayak begini mah debu semua mau tayamun loh. Tapi emang seru ini kereta cepet ya? Iya, kita baru pertama kali ya FYI. Kita baru pertama kali nyobain ini. Dan sekarang kita ada di kereta Wush ini. Perjalanan menuju ke? Kita ke Padalaran. Padalaran. Betul. Kita baru jalan ke sana. Tapi kita tanpa anak istri ya ini sekarang ya? Tanpa anak istri. Beda gak rasanya? Ya gitu makanya. Lo kan tau tadi, gue begitu nyampe kereta sini. Yang gue lakukan adalah langsung video call. Video call sama anak bini gue. Kenapa? Karena gue pengen mereka juga merasakan gitu kan. Kalau bapak-bapak tuh nalurinya begitu. Iya, tapi lo tadi terkadang agak-agak pamer malah sama keluarga. Agak beda itu, Pak. Anak-anak lo kayak, Papa kenapa, Papa? Anak-anak tuh langsung pada gini. Aku mau dong, ikutan juga, diajak. Iya. Tapi lo pernah ngalamin juga gak? Kayak misalkan ketika lo pergi gitu tanpa keluarga lo. Apa yang lo rasakan gitu? Feelnya ada yang berbeda gak? Iya, feelnya kayak gak ada temen ngobrol yang rame gitu ya. Kalau sama temen tuh beda soalnya. Lebih rame lagi. Lebih nyebelin lagi. Nyebelin lagi gitu. Tapi kalau sama istri, sama punakan-punakan atau apa. Itu somehow lebih ada momen-momen wholesome-nya gitu loh. Kalau sama bini juga lo jaga sikap kan? Iya. Bisa senakal kalau gak sama bini kan? Intinya kalau sama bini, sama keluarga gitu ya. Akan selalu diingat. Kalau sama temen-temen, mending dilupakan aja. Keluar dari kereta, ayo. Itu tidak pernah terjadi gitu. Kayak apa yang terjadi di Vegas, tetap di Vegas gitu. Betul sekali. Nah, tapi kalau ngomongin masalah traveling juga nih ya, paranois ya. Ada satu orang juga yang udah hadir barengan sama kita di sini. Beliau ini, CELA. Beliau. Beliau ini adalah seorang yang cinta banget sama dunia traveling. Dan karena traveling juga, hidupnya jadi makin berwarna. Beliau ini adalah John Pantau. Hemis Daud. Hemis, apa kabar? Halo, halo. Sehat, sehat. Halo, halo, halo. Sehat, sehat. Agaknya goyang-goyang gede ya salamannya. Ini smooth banget loh ini. Ini smooth banget. Kita pokoknya, Hemis baru pertama kali juga? Bener, baru pertama kali. Dan luar biasa, ini kayak bener-bener, ya sesuai ekspektasi. Ini bener-bener kayak speed train yang, ini liat pas lagi di tol. Ini pertama kali disanaik speed train. Dan ini, ini keren banget. Oh ya, keren. Kita udah sampai di kecepatan 189 km per hour. Wuh, ini udah ditilang ini kita ya? Enggak dong. Yang mau dilang juga. Bingung. Lu pernah mengalami solo traveling, dan akhirnya bertransisi menjadi family traveling gitu kan ya? Iya, betul. Apa hal yang paling lu rasakan perbedaannya? Menurut lu tuh lebih enak mana solo traveling kah? Atau family traveling? Ah, oke. Lu solo traveling udah sebagai bapak-bapak. Udah berapa dekade ya? Cuman sekarang mungkin aku lebih enjoy bisa traveling sama keluarga. Ya, aku ajak si kecil, dan aku tanggung jawab untuk kayak ngajarin dia ini, ngajarin dia itu, buka matanya dia. Iya, jadi itu pengalaman yang semua ilmu yang aku dapat selama ini aku bisa sharing ke dia, gitu. I see. Apa sih biasa yang diajarin kalau misalkan lagi traveling gitu, apa yang lu ajarkan ke Zalina gitu? Oh banyak. Kan setiap tempat ada beda bahasa, budaya, sejarah, makanan. Cara nyetir aja beda-beda kalau di setiap kota. Iya, iya, iya. Bukannya dia nyetir ya, dia berumur 4 tahun. Cuman kayak, dia kan berumur 4 tahun. Dan dia tuh kayak sponge, kayak dia nyerep semuanya. Iya, iya. Jadi mungkin gak kelihatan dia ingat atau dia belajar, tapi itu bener-bener ngebentukin dia gitu. Jadi kayak misalkan, kalau gue sih ngajarin anak gue ya, ketika kita lagi solo traveling ini sih, gue tuh bilang, nih lo, nih kalau mau traveling kayak gini biayanya sekian, bla 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 bla, dapet uangnya dari gini, makanya lo kerja. Itu juga satu topik. Itu penting. Iya loh. Untuk mengerti value uang, itu karena beberapa kali kita masuk ke dalam supermarket, atau ke toko dia ambil-ambil aja. Karena dia kan gak tau value uang. Oh iya. Iya bener. Cuman sekarang kita ada satu sharing sedikit ya. Kita ada satu kegiatan setiap hari. Kita tunggu, tergantung air pasang, air surut, tapi kita ada catch and release class. Catch and release artinya kayak kita, ketengah laut, dan kita, dia pake goggles, dia udah bisa freediving sekarang. Wah keren. Empat tahun loh. Dia udah bisa breathe up, udah bisa angetin paru-parunya, dan dia udah bisa turun ke bawah. Saya merasa terintimidasi. Maksudnya, catch and release class itu dia kayak kita turun, kita lihat, oke ada apa tuh, ada bintang laut, kita ke bawah, dia ambil, dia taruh di atas papan surfing, dan kita pelajarin, kita lihat-lihat, ini, spesies ini gak beracun, atau ini namanya apa. Terus dia kalau udah, udah cukup puas, kita balikin ke spotnya, catch and release. setangkap lepas. Iya betul. Jadi itu menurut aku, satu kelas antara bapak sama anak, yang kenapa dengan itu gitu. Gak apa-apa. Saya mau ngomong sesuatu, cuma saya tahu. Enak sama sponsor. Enggak, tapi kan lagi sharing ya, traveling tips itu salah satu, yang mungkin buat kita saat ini, yang paling spesial. Family traveling itu kan identik sama, ribetnya kita sama keluarga. Kalau dari lu, seorang Hamish Daud, yang sering banget traveling sama keluarga, ada tips liburan anti ribet gak dari lu? Banyak sih, memimpinnya comfortable. Oke. Dan ini salah satu item, yang aku selalu bawa. Pepsodian Travel Kit. Pepsodian Travel Kit? Yes. Oh ya, oke. Ini bisa lipat, brisselnya empuk, and it's just a perfect item, untuk hygiene pas kita lagi traveling. Tapi kalau, nih, kayak gini cuy. Oh kayak gini ya. Iya, yang dilipat. Tapi ini, ini yang lu pakai kan? Lu mau pakai juga? Enggak dong. Enggak kok. Enggak, gue cuman penasaran. Boleh buka? Silahkan, silahkan. Boleh ya? Boleh saja. Apain lu? Maksud gue, pertanyaannya adalah, kalau kita pakai kayak begini, terus habis itu kan kita cuci, basah, kayak gitu, nah dia lembab gak? Dan nyipen bakteri gak? Enggak, untungnya ini kan ada ventilasi, ini ada lubang-ngobang, jadi kayak, dia kayak, jadi gak lembab, dan, oh, kayaknya kita kerjaan dengan IG, IG kan penting ya, apalagi kalau dengan, apa, untuk mulut gitu kan, so it's, it's convenient, dan gak mongin masuk kemana-mana, dan, tau kan, jaman-jaman dulu, kalau kita traveling kan, Brussels kan suka hancur, taruh di tas, bulu sekatnya, jadi kayak ini kan dilipat, se-ezy, dan, terlindungi, enak banget, ini cakep nih, Repsoden Travel Kit ini, dikantongin juga bisa, bisa, bisa dikantongin, nih, mau gak lelang, punya hamis daud, yes, udah di pelotong sama orangnya, apa sih yang bikin lu, sampai, mau membuat, pilar dalam hidup lu, kalau gue tuh, anaknya traveler banget, selain kerjaan ya, selain kerjaan, kalau kerjaan kan, udah pasti, kita nikmat kan, dapet duit, jalan-jalannya juga iya kan, pokoknya, sampai orang lain bilang, wah iya, hamis daud tuh, skena travel, travel, aku selalu, angkau itu, dengan status itu ya, lu traveler banget, ya apa sih, enggak, 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 oh justru lu gak nyaman, sama kata-kata itu, itu bukan, ya, emang, maksudnya, saya ada keluarga, di banyak tempat, di Sumba, di Jakarta, sekarang di Bali, di Australia, jadi, menurut gak sih, bukan, bukan karena, gue kasih label, oke gue traveler nih, emang, emang kegiatan kerjaan, dan, ketemu-ketemu keluarga, dan ya, gitu lah, jadi dia itu, karena silaturahmi, ini yang, gue gak siap jawaban nih, gue gak siap jawaban nih, gue gak siap jawaban nih, tadi kan udah ngomongin tentang, sama keluarga, rame-rame, gitu kan, gue penasaran, masa gak pernah solo traveling juga sih, ya pasti pernah solo traveling lho, iya dong, itu dia, makanya kita pengen tau, sebenarnya, Hamish tuh, ketika mau solo traveling, ketika udah punya keluarga, tuh, ada kesulitan gak sih, ketika lo mau melakukan solo traveling, kalau traveling sendiri ya, sekarang, istriku atau aku, itu, pasti hubungan sama kerjaan, oh jadi, gara-gara kerjaan, kayak sekarang si Yaya lagi di LA, the Grammys, aku selalu lagi disini sama kalian, so, ya ini kan kerjaan, jadi kita gantiin posisinya Yaya ya, make up, make up, hair make up, lo kan, lo tipikal anak pantai banget, apa gunung, nah, kalau udah waktu pengen, pengen banget jadi anak pantai banget, tapi gak ada waktu, anak pantai banget, tapi ya, lo ngomong sama gunung-gunung barusan tuh, mau menjawab lo, nah kita opposite banget, Yaya lebih gunung, aku lebih laut, nah oke, tapi lo pernah insecure gak, kalau misalkan ke pantai gitu, gara-gara, ya kita udah postur bapak-bapak nih, badan, tapi badan dia lakar, lo nanya ke hamis, salah, badan dia salah, buncit tuh, ini mahal man, bikinnya mahal, bikinnya mahal, bikinnya mahal, bikinnya mahal gimana, iya kan makan, iya kan, kita harus kayak enjoying good food yang, lu kalau mau bikin perut buncit, itu minimal harus ada resepsi, undu mantu, dan segala macem, karena setelah itu, lu baru akan merasakan perut lu buncit, nikah dulu, baru buncit, habis itu, dan gue setuju tuh mahal, dokternya mahal, untuk menghindarin secure nih, kasih kita dong tips, liburan nanti ribet, kalau lagi sulit traveling, tadi kan kelama keluarga udah, sekarang sulit traveling, oke, kalau buat aku sendiri sih, pasti hygiene, atau comfort, kalau comfort, hygiene, langsung aja ya, ya pasti bawa, pepsodan travel kit, wah, apa tuh, oh ini pepsodan travel kit, travel kit ini gampang banget, karena aku hygienic banget, kalau pernah traveling sama-sama, aku pasti kayak, ya ekstra, aku gak suka yang jorok-jorok lah, iya iya iya, oh gitu, kalau bersih tuh, dan hygiene sama gigi, oh gitu, iya gue jadi insecure, soalnya lu bawa kemana-mana, itu bagus, gue jadi gigi, iya ini, i mean look, iya, kesayatan gigi juga penting, dan ini kan gampang, bristles-nya halus, ini juga, you know, it's just easy for traveling, lipat, dan sebenarnya, toothpaste seperti ini juga long lasting loh, ini bisa lasting lebih dari seminggu, so it's, ya praktis aja, jadi dia gak lembab ya, gak nyimen bakteri ya, oh ini kan ada sirkulasi udara, jadi kayak, kita harus mikirin, bener, hygiene juga, hygiene, jadi kalau kita bawa, apa, di tas kemana-mana, yang ini kotor, perlu dengan kotoran, it's, ya gak, 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 gak bagus juga, bagus ya, ada apa, ventilator, oke sorry, ventilator, sorry, jangan, ini punya aku ya, aku kasih yang baru aja, gak apa-apa, gak apa-apa loh, gak apa-apa, pakai skir gigiku, padahal harga tinggi, pasar gelap itu, itu kalau di lelang pak, kayak barang-barang di luar negeri, ini bekas artis, ini bekas ini, ini makanya, tapi kasih yang baru, tapi gak apa-apa, bagus nih, ya nah ini kalian bisa sharing berdua nih, sharing berdua, oh gak banget, ngapain gue sharing berdua, iya tapi oke sih, model-modelnya, pas banget, gue suka yang warna putih, yaudah lo ambil dah, gue ambil ya, gue pakai sekarang ya, gue demo ya, ada gak gak, tapi lo, gini deh, lo tuh, bawa semuanya ya, berarti ya, ini bawa, barang-barang, kepentingan yang lain, eh kepentingan yang lain juga bawa, oleh-oleh juga bawa gak biasanya? kalau oleh-oleh, aku bukan tipe yang harus selalu berhenti di toko oleh-oleh, dan bawa pulang, thank you, enggak tapi kalau liat sesuatu yang lucu, yang unik, yang gak bisa dapet, mungkin di Jakarta atau di Bali, pasti aku beli, untuk you know, momennya aja yang harus pas, kalau gue pribadi ya, oleh-oleh menurut gue beban, karena harus, harus kayak, lo meluangkan waktu, lo nyari, ini, itu, ini, itu, dan segala macemnya, lo jadi gak bisa menikmati, liburan lo, tapi bener, gue ada, ada satu saudara yang kemana-mana, dia everywhere, dia selalu beli, kacang, bawa pulang pi, bawa pulang, kayak, apa, ya, khas-khas daerah itu, tapi, dimakan juga, gak perlu juga, cuman kayak, it's a gesture kan, iya, kalau beli sesuatu yang bisa kepake, yang bener, yang diperluin aja, lo kebayang gak, keluarga gue kan Arab, Arab tuh kan keluarganya gede banget ya, terus, bimu gue, masuk, itu semuanya, bimu gue, itu tipikal, yang harus ngasih oleh-oleh, jadi, gue harus, mikirin, si ini, keluarga ini udah belum, keluarga ini udah belum, keluarga ini udah belum, oh iya, kalau gak, ntar ala gue pak, diomongin di grup WA, iya, iya, gak sampe diomongin di grup gitu, bisa gitu, bisa jadi, bisa jadi, kira-kira, ketika lo dateng ke daerah, ke daerah gitu, pasti ketemu sama orang-orang lokal juga, dan bapak-bapak lokal juga, kayak kami-kami gini, ada kesamanya gak sih, dari setiap, bapak-bapak di setiap daerah itu, waduh, pertanyaan ini, susah juga ya dijawab ya, kalau buat bapak-bapak yang paling, selalu aku ingetin ya, itu mungkin bapakku sendiri, di dulu, di Sumba, jadi, setiap kali, dia di dapur, itu jadi celebration, lagi punya duit, gak punya duit, kalau gak punya duit, kita tangkep ikan, kita pergi tunggu air suruh, kita ambil mata tuju, atau kerang, atau lobster, dan kita, setiap kali kita masak, itu celebration, celebration of life gitu kan, jadi gak pernah, apa, apa ya, respect dia ke makanan, itu bener-bener kayak, untuk semua orang bisa enjoy, semuanya menjadi ramai banget, gara-gara masakan yang ada di dapur, iya, 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 karena itu emang, emang tipikal bapak-bapak banget, bapak-bapak itu, ketika kita udah menjadi bapak-bapak, kita akan memposisikan diri kita, sebagai bapak-bapak, nah udah berapa kali, gue ngomong bapak-bapak, ha 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 Terima kasih.